Kembali lagi di channel Afe tadi Oke pada kesempatan kali ini saya akan membagikan Tutorial atau tips kepada kalian semua Yaitu bagaimana sih cara login Atau masuk ke dalam aplikasi Tumile ini ya Nah jadinya jika kalian tuh menggunakan aplikasi Tumile Kemudian kalian tuh bingung bagaimana cara login atau masuknya Kali ini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya Nah sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya Jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui Apa yang kalian ketahui karena baru bagi tindah Dan jangan lupa kalian follow instagram Bisa di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan Update yang terbaru dari saya Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah jadinya di langkah pertama yang kalian bisa lakukan Untuk login atau masuk ke dalam aplikasi Tumile Sini kita masuk atau login terlebih dahulu ya Kita ke dalam aplikasi Tumile nya seperti ini Nah kalian itu bisa login menggunakan Google Atau nomor HP atau Twitter disini ya juga bisa Misalkan disini saya akan login menggunakan Google terlebih dahulu oke Nah setelah kalian login maka akan berubah tampilannya seperti ini Nah disini kalian tuh tinggal isi saja Nama panggilan, tanggal lahir dan pilih jenis kelamin Anda Ya misalkan disini tanggal lahir saya Ya itu Mei 2023 oke Kemudian disini kita klik saja pilih jenis kelamin Anda laki-laki Oke kita klik selesai di paling bawah Oke Nah kemudian kita pilih saja saat aplikasi digunakan kita izinkan Seperti ini ya Nah jadinya ini adalah tampilannya Nah jadinya ini adalah tampilan dari aplikasinya Nah jadi disini kita sudah bisa masuk atau login ke dalam aplikasi Tumile nya ya seperti ini ya Oke Kemkin sekian tutorial atau tips itu bagaimana cara Login atau daftar di dalam aplikasi Tumile ini Semoga tutorial dan tips yang bermanfaat Jika tutorial dan tips yang bermanfaat Share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas atau kalian bisa paham Kalian tinggal tulis di kolom komentar Jika ada request tutorial dan tips Salah tinggal tulis di kolom komentar See you next time and bye Bye